Sudah 180 pengungsi rohinya kembali berdarah di pantai Belang Raya, Pidi Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam perahu. Ini adalah rekaman layan yang dibagikan oleh Panglima Laut Kemupaten Pidi saat sebuah kapal pengungsi rohinya berada di peralaman Pidi berjarak sekitar 2 mil dari pantai desa Belang Raya, Kecamatan Muaratiga. Jelang pagi, para pengungsi berhasil berdarah di pantai desa setempat. Ada sekitar 180 pengungsi rohinya yang bendarat di antaranya laki-laki sebanyak 53 orang, perempuan 74 orang, dan anak-anak sebanyak 53 orang. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bersama kepolisian dan beberapa instansi terkait akan melakukan penyelidikan kasus perusahaan sejumlah fasilitas di Rusun Puspa Agro Sidoar di Jawa Timur yang menjadi tempat penampungan pengungsi internasional termasuk kelompok etnis rohinya. Yang akan melakukan pertemuan pada Senin esok membahas penyelidikan dan menceritakan pelaku perusahaan. Terwilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melakukan penyelidikan atas kasus pengerusakan CH Argo Puspa. Hal ini terjadi beberapa saat setelah ada peristiwa pemadaman. Sangat disayangkan bahwa perusahaan itu dilakukan oleh para pengungsi yang berada di Wisma tersebut. Kami harap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga dapat menjadikan bahan evaluasi.